Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi menjadi tuan berubah dalam agenda keboterian dalam negeri atau kemendagri Republik Indonesia atau RI dalam rapat koordinasi nasional pendapatan daerah tentang tata cara pedagian dan pemeriksaan pajak daerah tahun 2024. Bunca kegiatan pada Kamis 10 Oktober 2024 Rakor pendapatan tahun 2024 itu diikuti sepanjang 520 orang peserta dari 159 pemerintah daerah se-Indonesia. Sebelumnya, pada sambutan PJ Wali Kota Jambi mengucapkan selamat datang kepada seluruh tabu undagan yang berasal dari pemerintah daerah di Indonesia. Lebih lanjut, sebagai ibu kota provinsi dengan 11 kejamatan dan 68 kelurahan serta 1.651 RT, Kota Jambi merupakan daerah yang bertumbuh kepada perdagangan dan jasa sehingga sektor pajak dan retribusi merupakan primadona pendapatan daerah. Selamat pagi hari ini, saya sangat bersyukur mempunyai kejadian ini di Kota Jambi, di Jambi berpunyai oleh penelitian dalam negri, dalam rangkaan konflikasi nasional pendapatan daerah tahun 2024 dengan tema penagihan dan pemeriksaan pajak. Jadi tentu patut kita sendiri, karena dengan adanya Rekomasi hari ini, seluruh pemerintah daerah kabupaten Kota Jambi, Indonesia, juga provinsi, menganggir di Kota Jambi dalam rangkaan sama-salaan untuk mengikuti acara Rekomasi itu. Kita sama-sama ketahui bersama bahwa pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah itu selalu dipegaskan oleh para pemimpinan-pemimpinan kita di tingkat pusat. Pemerintah daerah selalu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk bagaimana menguatkan pendapatan sektor pendapatan asli daerah masing-masing. Pemerintah Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa, maka pacak dan retribusi itu menjadi klaim wanggungannya. Nah, karena itu Rekomasi hari ini dalam rangkaan Rekomasi pendapatan daerah ini sangat penting bagi usul pemerintah daerah untuk daerah di Kota Jambi saja. Kita berharap dengan adanya Rekomasi, karena sekali-kali suju banyak hal, ya banyak kekujakan, banyak strategi yang itu bisa mempergaya seluruh kita dalam aspek mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah kita. Semakin kuat TKD kita, maka energi tambangan COVID-19 kembangunan tentu akan menjadi lebih lebih luasa lagi. Kita sama-sama berharap dengan adanya forum kali ini, agar bersama-sama persepsi, agar menjadi agar musilah kurangui, dan tentu ini wujud dari sinar kita sebagai pemerintah besar dengan daerah, maupun kita sebagai sesama pemerintah daerah. Bagi sesama pemerintah daerah yang mengalami masalah-masalah, di forum inilah kita bisa menggali solusi-solusi, baik dari teman-teman pemerintah daerah yang lain, maupun dari tanah sumber-tanah sumber jadi pemerintah besar. Sri juga menyatakan komitmennya untuk selalu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan, guna menghadirkan layanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah, agar menjadi lebih efektif dan efisien. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.